Berdasarkan aturan Kementerian Perhubungan Laut, pemerintah Provinsi Jambi hari ini meresmikan pas kecil sebagai bukti legalitas kapal dengan tonase kurang dari GT-7. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diperuntukkan bagi kapal-kapal dengan tonase kurang dari GT-7 yang terdiri dari kapal-kapal tradisional dan kapal nelayan dengan jumlah banyak akan diberlakukan mulai 1 November ke depan. Penertiban pas kecil ini bertujuan untuk menunjang keselamatan nelayan, mendata dan memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Mereka punya usaha yang jelas secara hukum, mereka punya penalitas bahwa status kerja mereka adalah pekerja di bidang usaha, akutan, dan kapal. Nah, tujuannya kalau sudah ada terdata, ada nama, ada perusahaan, ada nama kapalnya, pemerintah juga lebih mudah untuk memberi mereka bantuan dan sebagainya. Kepala Kantor KSOP Agus Sularto mengatakan, akan mewajibkan para nelayan memiliki bukti tanda kepemilikan nelayan yang bertujuan agar pendataan nelayan dapat lebih mudah diakses pemerintah. Oh iya, tadi harus, nanti kan pelan-pelan kita akan tertipkan kan, yang kadangnya tidak punya SIM, biar ada, apa ya, itu nanti mendapatkan SKK itu ada kepelatiannya dulu, 1-2 hari, jadi buat dikasih ilmu-ilmu tentang pelayaran, cara membawa kapal yang benar, bagaimana. Untuk mendapatkan SIM itu tadi kan? Para nelayan dapat mendapatkan kartu tersebut dengan mengikuti pelatihan yang akan dibuka oleh kantor KSOP wilayah Jambi. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.